Halo guys, welcome back with me di channel 2 Brother Gaming dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur baru yang ada di emote ya guys di emote battle efek recall efek spawn dan efek eliminasi guys dimana fitur baru ini sudah tersedia di advanced server seperti itu seperti apa tampilannya seperti ini guys nah seperti ini guys, jadi ketika kalian nanti sudah bisa seperti ini, kalian tidak akan bingung lagi setelah melihat video ini guys dan bagaimana caranya langsung aja kalian klik di performa lalu klik yang pertama adalah notifikasi eliminasi disini saya hanya bisa menggunakan yang basic ya guys yang basic yang bawaannya seperti itu nah disini kalian itu menggunakan hero tipe layla kalau misalkan kalian menggunakan hero harley disini kalian harus mencetting lagi efek eliminasi nya guys seperti itu paham ya selanjutnya efek spawn nah disini efek spawn nya saya memakai yang ini seperti itu dari sebelah kanan ini susunan semuanya guys notifikasi efek battle efek spawn efek eliminasi dan efek recall recall seperti itu lalu ketika kalian menggunakan misalkan pakai layla lagi kalian harus terapin lagi guys nah seperti itu jadi satu per satu hero kalian harus setting tidak tidak bisa otomatis kesemuanya tidak bisa guys seperti itu lalu efek recall nya guys disini saya sudah mencetting di layla ya terus saya akan mencetting lagi misalkan di lukat nah di lukat ini saya harus mencetting lagi guys gitu harus manual apalagi kalau kalian punya efek recall misalkan ada 10 juga efek recall nya nah itu harus kalian gunain ini ada efek recall baru guys itu gak tau ya belum ada lalu ada namanya efek eliminasi disini efek eliminasi seperti ini guys ini trial seperti itu ya oke jadi kalau kalian ingin men-setting mengganti untuk semua hero itu harus manual satu per satu guys dengan cara menggantinya satu per satu misalkan hero alukat kalian ganti lagi ke layla kalian ganti lagi tuh efek spawn efek recall eliminasi efek battle nya seperti itu paham ya lalu lanjut langsung ke battle emote nya disini battle emote nya kalian bisa gunain dan men-setting dulu dengan sedikit berbeda guys kalau dulu itu tidak seperti ini tampilannya dan terus sekarang baru seperti ini tapi kalau ini umum ya semuanya jadi kalau misalkan kalian pakai hero apapun kalau sudah di-setting emote nya bisa digunain semua hero guys seperti itu contoh ini ini oke terus saya hilangin akan hilangin dulu ya nah dan saya akan pakai misalkan ini yang pertama gunakan oke yang kedua ini yang ketiga ini yang keempat oke sudah ya lalu disini ada namanya kill pertama asis pertama triple gain wipe out dan tidak ada kalian tinggal pilih kalau misalkan kalian ingin kill terus otomatis emote nya itu muncul tanpa kalian klik yaudah kalian pilih gitu emote pertama akan dikirim secara otomatis jika persyaratan terpenuhi nah persyaratannya itu bisa kill pertama gitu kayak paham ya gampang sekali guys itu tadi fitur yang baru yang saya bisa jelaskan ya fitur yang memang sangat penting sekali ketika kalian nanti sudah bisa merasakan di original server guys gitu memang ada yang lain fitur yang lain memang ada tetapi ada beberapa update-an itu yang mereka tidak semuanya langsung dikasih sama muntun guys sini saya dikasih ini update-annya guys oke paham ya oke mungkin segitu dulu videonya guys semoga video ini bermanfaat buat kalian dan terima kasih yang sudah nonton dan silahkan like guys jika kalian suka dan see you next video selamat menikmati selamat menikmati